Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas 10 tanaman hias mahal paling dicari di bulan ini. Mengkoleksi tanaman hias yang keberadaannya langka di alam maupun di pasaran merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi penghobi tanaman hias, meskipun untuk mendapatkannya harus mengeluarkan uang dalam jumlah banyak. Bagi teman-teman yang memiliki rencana membeli tanaman hias, berikut ini rekomendasi 10 tanaman hias mahal paling dicari di bulan ini. Yang pertama adalah Anturium king of spits. Tanaman Anturium king of spits merupakan salah satu varian Anturium yang belakangan banyak dicari orang karena tampilannya yang sangat menawan. Varian Anturium 1 ini memiliki daun berukuran lebar dengan bentuk menyerupai hati. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau tua dengan bagian tulang daun dan urat-urat daunnya berwarna putih. Di pasaran, varian Anturium king of spits dihargai di kisaran harga 300 ribu sampai 2 juta rupiah. Yang kedua adalah Alokasia Infernalis black magic. Tanaman Alokasia Infernalis black magic merupakan salah satu varian Alokasia yang memiliki tampilan sangat cantik dan terkesan eksotis. Varian Alokasia ini memiliki daun berukuran sedang dengan bentuknya yang cenderung membulat. Alokasia Infernalis black magic memiliki daun berwarna hitam dengan permukaan daun yang halus dan mengkilap. Di pasaran, tanaman hias ini dihargai mulai harga 100 ribu sampai 500 ribu rupiah. Yang ketiga adalah Homa Lomena Selby. Jika selama ini kita lebih mengenal varian Homa Lomena Walisi Army, kali ini ada saudaranya yang sedang hits karena memiliki tampilan yang sangat mempesona. Varian Homa Lomena Selby memiliki daun tidak terlalu besar dengan bentuk oval dan bagian ujung daunnya yang meruncing. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau tua dengan gradasi warna hijau muda yang sangat menarik di bagian permukaannya. Di pasaran, varian Homa Lomena Selby dihargai di kisaran harga 150 ribu sampai 450 ribu rupiah. Yang keempat adalah Pilodendron Black Cardinal Varigata. Tanaman Pilodendron Black Cardinal Varigata merupakan salah satu varian tanaman hias Pilodendron dengan perpaduan warna daun yang sangat cantik. Varian Pilodendron 1 ini memiliki daun berbentuk oval dengan bagian ujung daunnya yang meruncing. Daunnya sendiri memiliki perpaduan warna merah tua, hitam, coklat, dan warna hijau tua yang sangat menawan mata. Di pasaran, varian Pilodendron Black Cardinal Varigata dihargai di kisaran harga 1 juta sampai jutaan rupiah. Yang kelima adalah Aglonema Pictum Tricolor. Tanaman Aglonema Pictum Tricolor merupakan varian Aglonema yang memiliki motif daun sangat cantik. Varian Aglonema 1 ini memiliki daun berukuran sedang dengan bentuk oval dan bagian ujung daunnya yang meruncing. Daunnya sendiri memiliki perpaduan warna hijau tua, hijau muda, dan warna putih yang sekilas terlihat seperti motif militer. Di pasaran, varian Aglonema Pictum Tricolor dihargai di kisaran harga 100 ribu sampai 1,5 juta rupiah. Yang keenam adalah Syngonium Scramble Egg. Tanaman Syngonium Scramble Egg merupakan varian Syngonium yang memiliki tampilan sangat mempesona. Tak salah jika varian ini banyak dicari penghobi tanaman hias meskipun harganya tergolong mahal. Syngonium Scramble Egg memiliki daun dengan warna dasar hijau tua dan bagian tulang dengah daunnya berwarna putih yang dihiasi motif bercak-bercak berwarna kuning atau krem di bagian permukaan daunnya. Di pasaran, varian Syngonium ini dihargai di kisaran harga 150 ribu sampai 1 juta rupiah. Yang ketujuh adalah Diffen Bacia Sterling. Tanaman Diffen Bacia Sterling di Indonesia sering disebut Diffen Gurita. Tanaman satu ini memiliki tampilan yang cantik dan sedikit susah dicari. Hal itu membuat tanaman ini menjadi sangat mahal di pasaran. Diffen Bacia Sterling memiliki daun berbentuk oval dengan bagian ujung daunnya yang meruncing. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau dengan tulang tengah daun dan guratan-guratan daun berwarna putih. Di pasaran, Diffen Bacia Sterling dihargai di kisaran harga 100 ribu sampai 600 ribu rupiah. Yang kedelapan adalah Ficus Elastica Tineke. Tanaman Ficus Elastica Tineke sangat populer dijadikan tanaman penghias ruangan karena tampilannya yang sangat menawan. Ficus Elastica Tineke memiliki daun lumayan tebal dengan bentuk oval. Daunnya sendiri memiliki perpaduan warna hijau dan putih serta sedikit aksen abu-abu di bagian permukaan daunnya. Di pasaran, varian Ficus ini dihargai di kisaran harga 75 ribu sampai 450 ribu rupiah. Yang kesembilan adalah Kalatea Helen Kennedy. Tanaman Kalatea Helen Kennedy merupakan varian Kalatea yang belakangan banyak dicari orang, meskipun harganya tergolong tinggi dan sedikit susah dicari. Varian Kalatea ini memiliki daun berbentuk oval dengan bagian ujung daunnya yang meruncing. Daunnya sendiri memiliki perpaduan warna hijau tua dan hijau muda yang dihiasi motif mirip goresan kuas atau bulu di bagian permukaan daunnya. Di pasaran, varian Kalatea ini dihargai di kisaran harga 300 ribu sampai 2 juta rupiah. Yang kesepuluh adalah Sansoviera Ehrenbergi Samurai. Merupakan salah satu varian Sansoviera yang banyak disukai pecinta tanaman hias karena tampilannya yang unik dan ukurannya yang tergolong mungil. Varian Sansoviera ini memiliki daun yang tebal dan kaku dengan bagian tengahnya yang cekung dan berbentuk meruncing. Daunnya sendiri berwarna hijau tua dengan tepian daunnya berwarna merah. Di pasaran, varian Sansoviera Ehrenbergi Samurai dihargai di kisaran harga 100 ribu sampai 450 ribu rupiah. Itulah 10 tanaman hias mahal paling dicari di bulan ini. Sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas kesediaannya. Luangkan waktu menonton video ini. Terima kasih atas kesediaan.